perusahaan lagi dan udah waktunya jam kurang biasa ini setengah 6 ya dan aku udah tanya ke orang jepang ternyata barang yang legible ini bisa juga diambil kalau misalkan emang gak ada teman hp dan lain-lain dan aku juga udah tanya ke orang-orang sekitar ternyata emang ini mengiakan boleh kalau misalkan masih layak diambil jadi itu tuh kayak menjalin pakai itu tapi agak berat jadi aku tuh ambilnya agak kesusahan buat kebawahku tapi aku juga ambil sama teman aku caranya kayak gini cemah ya pokoknya mandi dekat pedas dekat kerajang kok aku tuh langsung cepet dawe jadi selama perjalanan 7 menit aku tuh gini minasan tapi kan aku udah terbiasa banget bawa barang-barang gratis sepeda jadi ya biasa aja jadi kenapa aku tuh memutuskan tidak membelinya karena mau perenai minasan kalau misalkan aku beli tuh nanti juga bakal dibuang gak akan aku bawa ke Indonesia ada yang gratis kenapa enggak dan ini tuh emang bener-bener ada yang bisa dibawa dan ada yang bisa enggak kebetulan meja yang tadi tuh dekat tempat kerjaku jadi katanya gak apa-apa aku nanya ke orang Jepang nah ini mejanya minasan lumayan ya si meja ini tuh udah gak beratis dan bisa dipakai juga buat luar sehat jadi pas malam-malam aku mau beli air ternyata ada barang lagi disini dan bertambah barangnya cuma yang dikenalkan agar sedikit berikutu ini tuh kan ada tulisan kayak berwarna bergantian tapi orang yang membuang barangnya itu sebenarnya banyak loh minasan di Jepang barang-barang ini di luang apa-apa yang nyasa wanita pesi yang gila ini benar-benar ada teman-teman yang dilahirkan ternyata adalah suaminya suami sisi yang tampan dia ozai mencari dalam kecelakaan mobil mencari dalam kecelakaan mobil dan membesarkannya seperti anak laki-laki lalu gila sisi dan dia sudah menjadi teman sudah kecil kehidupan mereka teman dan anaknya tiba-tiba di teman jalan dan merasa ada yang berkulit di perutnya selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Terima kasih